selamat menikmati 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 Jadi penulisnya banyak, jadi kita itu alhamdulillah dipilih untuk ikut menulis Jadi ketika sudah terbukungnya, sudah di catat, itu setiap menulis jadi cerita Gambarannya seperti apa kak? Cerita yang ada yang pernah kakak buat dan sangat menarik untuk kakak? Ceritanya seperti apa kakak? Cerita yang dilengkapi di Jepang ini cuma banyak Terserah, yang kompetisi atau yang ada di antalogi tadi? Kalau di antalogi Jepang itu, ceritanya itu semacam seorang anak perempuan Di antalogi Jepang itu juga jelek lah, pasarnya itu kurang Sehingga ayahnya itu lebih memikir, oh ini alam keputusan anaknya itu dibondokkan Namun dia itu lebih memikir, kan itu tidak enak Dan membantah, mentah-mentah perintah dan ayahnya Dia masuk ke kamar, kamarnya dikunci dan lain-lain itu tidak semacam Tiba-tiba itu ada yang mengejar kamarnya dan dia itu menggunakan suara nangis Ketika membuka, ada yang itu bilang, oh ternyata apa Dia bilang semacam nangis dan lain-lain itu loh si ayah loh Tadi jalan bersama ambulan, langsung cepat-cepat, karena sakit Karena sakit itu ayahnya itu sudah maaf ya, sejarah-jarah Dan dikasih sekali kertas yang lain, kertasnya itu berpulisan Kamu harus mendok, ya Jadi itu pesan terakhir dari ayahnya Terakhirnya gimana sih? Akhirnya gimana sih anak tadi? Apakah mendok atau gimana? Ya tetap mendok, karena anaknya juga pesan terakhir dari ayahnya Walaupun memang di mendok Si tokus kami ini memang jadi Bicara yang takdir sama Oh gitu ya? Wah, sangat menarik sekali ya Jadi dia tergerak karena Tadi ayahnya memang ingin dia dipondok Karena menurut ayahnya dipondok itu Bisa untuk memberikan dia belajaran lebih baik dan perempuan Soap cel ya tadi ya? Iya, perempuan Perempuannya Nah, ceritanya gimana Kak Ija? Kok bisa Kak Ija sampai suka menulis, suka mencerita seperti itu Mungkin pengalaman apa yang membuat Kak Ija itu tertarik dalam bidang ini? Pertama, yang dari SD Dari SD Dari SD Oh iya Itu juga jadi penjil mas Itu mulai suatu untuk menulis Terus Itu tertarik karya-karya sekarang kan juga Benar-benar Anak lupa Anak lupa Itu benar-benar harus Literasinya Baca bingungnya Dan Yang mereka tuh masih bilang Bungu yang begini itu aja Bungu romantis Bagi begini Tapi ketika sebuah cerita Sebuah novel Dan Itu dibembeli gak sih itu gak romantis Tapi juga dibembeli Gakwa Terus dibembeli Semacam Cerita Fakta Dimana kita tuh bisa belajar dari Cerita itu Itu kan buat Anak-anak gitu Menjadi Enak Menjadi Gini lah Masa teman hati Jadi Seenggaknya mereka tuh tau Oh ternyata Begini ya Oh ternyata gini ya Oh Gini ya Gak amin tau Pengantis Gini-gini tuh Enggak Jadi istilahnya di bumi ini Masih banyak halal yang luar biasa gitu Ya Yang harus kita pelajari Dan dengan membaca buku tadi Kita bisa melihat halal yang menarik itu Ini banyak kak Ica ya Jadi Kak Ica ini teman-teman Dulunya pernah jadi reporter cilik Di Muntiara Anak Soleh Kak Ica ya Nah kemarin sempat ketemu sama Bapak Siapa kak Ica? Yang di Bapak Pak Dekaro Pak Dekaro Jadi Belianya ini kak Ica ini sempat Berpresentasi atau Apa itu kak Melancaranya ya Melancaranya Lagi ke Kemarin tuh Selanjutnya Dapat penutup Oh Dapat penutup Jadi menutup acara Waktunya wacara ini Tapi Sepuluhan atau berapa anak kemarin Yang Yang Dari SD Dari SD Tiga Oh tiga aja ya Atau Zeta Jadi kak Ica ini salah satu orang yang Berkesempatan mengawancarai Pak Dekaro Selanjutnya Yang terakhir kak Ica Kak Ica kan sudah sampai ke tahap ini Pasti ingin lanjut kan Kita harus lanjut Ya Kira kita apa Cita-cita kak Ica di masa depan Ya Yang pasti Ikuti Orang kata orang tua Jadi bukan Orang kata Tapi ini Bukan macam ini Gitu Ya sudah Kan ini ada Disa-disa Mutrikan Orang Yang sebaik-bisa Agar orang yang bacaan Al-Quran Dan orang yang menghasilkan Al-Quran Jadi Bukan tadi juga Oh di nomor muskita Kepala kesenangan muskita Itu tersendirkan Gara-gara itu Itu tetap dilakomi Dan Untuknya Nami yang bacaan itu juga yang utama Terus dibelajar Iya Jadi mungkin Selama Ya Insya Allah Kalau misalnya Alina Kuliah di Kaya Nanti Juga tetap Belajar Purkan Tetap 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 Oke Sekali ya Teman-temannya Jadi Ustadz jenacat K.I.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C Semoga kita teman-teman untuk kesini terima kasih sekian dari wawancara Ustadz Ali dengan kaincah semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua minyak berhamil dan sampai jumpa pada podcast berikutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh